Intro Halo, tanggal 16 Mei 2022 yang lalu saya berkunjung ke Kampung Adat Takpala Kampung Adat Takpala ini kira-kira berada sekitar 15 km dari Kota Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor Kampung Adat Takpala berada di sebuah ketinggian di ujung sebuah bukit persisnya di Dusun 3, Kameng Taha, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Dari beberapa sumber diketahui bahwa Kampung Adat ini mulai rame diperbincangkan mulai tahun 1973 ketika seorang tulis Belanda mengeksplorasi lewat foto-foto yang diperkenalkan media Kata Takpala sendiri secara etimologis berasal dari kata tak atau larangan Pah ke bawah dan La jangan terlalu Takpala juga memiliki arti kayu pembatas atau kayu penagis Jadi Takpala artinya kurang lebih adalah sebuah larangan untuk jangan terlalu ke bawah Maksudnya adalah karena kampung itu berada di ketinggian Dan jadi memang wilayah mereka adalah di ketinggian atau di pegunungan Bukan di walaia pesisir atau di walaia pantai Saya bertemu dengan seorang warga Kampung Takpala namanya Martinus Kafekei Atau menyebut diri sebagai dengan pelesatannya Martinus Kapalkayu Nah saya selamat berbincang sekitar beberapa menit dan inilah hasil omongan dia Obrolan kami yang saya kira menarik Karena ada beberapa hal yang kita bisa tahu dari kalimat-kalimat dan obrolan kami Silahkan simak Sampai jumpa Belum cerita tadi Belum cerita soal level 1, level 2, 3, 4 Bapak ada roko pak Kasi saya roko pak Satu batang saja Apapun ya kereta atau Oh sama Rokok kok tinggal satu batang Masih lebih dua Ada korek pak Ada korek saya Awal dulu Ketika kampung itu dipindahkan ke sini Tahun 51 Setelah dipindahkan Sampai disini Masyarakat disini Berkebun ke bawah yang punya kebun Setelah itu Tahun 71 Ada penelitian Tentang asal-usul manusia Meneliti Anda Moyangnya dari mana Dari batu Dari bambu Dari laut Dari gurita Setelah ditemui Mereka kembali Mereka kembali Ke asal masing-masing Tahun 79 Mereka datang Lalu Meminta Kehidupan lokal masyarakat Kabupaten Alor Dari Patar ke Kolana Itu seperti apa Kawin-mawin Nah Orang tak malah menunjukkan Kawin-mawin Disitu Orang kagumpa Disitu peneliti Yang beberapa orang Dari luar Belum hitung lokal Luar Amerika Australia Jepang Jerman Empat orang Mengawali Empat orang yang dikawal Orang lokal Orang Indonesia Datang meneliti Jadi jangan heran pak Orang luar Sudah lebih tahu Kita punya Masyarakat Kita punya kehidupan Yang ada di Kepulauan Alor Orang sudah tahu Orang lokal sendiri Jadi kita Indonesia Kita lokal Jangan heran pak Ketika mereka mau Masa bodoh dengan kita Mereka sudah tahu Indonesia baru kemarin Kemarin sore Bukan kemarin pagi Mohon maaf pak Nanti saya akan cerita lagi Setelah itu 79 Mereka Datang Dan meneliti kehidupan lokal masyarakat Kabupaten Alor Untuk Kawin main punya Akhirnya Tak pala menunjukkan Kawin main Serupa Serunya Pak pakaian adat Meminta perempuan Pertama Adat Laki-laki Membawa Siri pinang Siri pinang Tidak boleh Di dalam pinang Tidak boleh ada yang bolong Kalau bolong Mohon maaf Kacau perkawinan Di kemudian Harus utuh Virasatnya gitu ya Benar-benar Disukai dan dicintai Keluarga Laki-laki itu Atau keluarga perempuan itu Setelah itu diterima Dia akan pertimbangan Diterima Kamu mau tidak Mau Oke Baik Jadi siri pinang ini Seandainya Kalau 30 biji Keluarga semua Satu siri Satu pinang Dikasih dibagi Dibagi Terus Sampir apa semua Selesai Terus dia kirim suara Hari begini Nanti kita Membawa Tanda larangan Babi Kambing Beras Kain Dan segala macam Yang bisa dimakan oleh manusia Eh Manusia Dimakan oleh keluarga itu Setelah itu dibawa Itu sudah tanda larangan Kedua lagi Nanti itu dari perempuan juga Akan membawa semua segala Harta Untuk mereka makan Karena mereka ini kan Belum punya kebun Yang mereka baru bawa kawin kan Jadi dari perempuan Membawa semua harta Ke laki-laki Untuk mereka makan Perempuan yang bawa Perempuan yang bawa Karena Ada bawa moko Oh iya Laki-laki bawa moko Laki-laki bawa moko Bukan hanya bawa itu saja Harus moko Mahar itu pak Mahal Dibawa Baru nanti Akan ada imbalannya Artinya Sama-sama seimbang Oh iya Benar Jadi dari perempuan Pihak perempuan Keluarga perempuan Akan membawa semua Harta yang bisa dimakan Untuk menunjang Dalam setahun itu Itu mereka bawa kasih Sebelum mereka punya kebun Memhasilkan Benar Sebelum mereka berkebun itu Mereka akan makan dulu Mereka akan mencukupi dulu Kehidupan yang ada sekarang Nanti mereka berkebun Setelah itu Mungkin mereka sudah punya harta Atau punya ini Baru mulai Terang kampung Istilahnya Bayar belis 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 Yang itu yang namanya Mahar Begitu Pak Jadi ini peneliti Peneliti yang bikin Sampai sekarang Saya cerita ini Saya tidak sembarangan Pak Saya bukan orang gila Saya orang Cuma kalau bahasa Indonesia Terlalu kecil Kecil saya bilang Bahasa Indonesia Kenapa? Oh luar kepala Pak Bahasa Indonesia Pak Luar kepala Saya bisa dosen Berbicara dosen Atau profesor Senior Saya bisa bicara dengan dia Bicara Sopan Santun lagi Saya bisa bikin Pak Jadi Pak Melihat saya Saya orang tidak bersekolah Pak Tapi Saya banyak ilmu Ilmu dunia Bukan ilmu alor Bukan seperti begini Sayur ini satu ikat berapa? 5 ribu Oh mohon maaf Pak Itu orang tidak pakai Ini ilmu Ilmu luar Semua masuk Tapi orang alor hebat-hebat kan Pak? Hah? Orang alor hebat-hebat kan? Punya ilmu banyak Ya ilmunya ada Ilmu terbang Ilmu apa itu? Terbang tidak Oh Itu Wingsen Belum? Se waktu-waktu Itu yang miliki Tapi kalau Ilmu yang Artinya mau tamak kawin Oh bisa Pak Mau tamak kawin Bapak mau tamak kawin Saya kasih Oh iya Berantakan nanti Saya jadi dosa Bapak kalau mau tamak kawin Saya kacau nanti Kenapa? Disana Bapak dong perkara Satu sudah masuk penjara Sudah mati Saya lain Jadi Biang ke ladinya Masuk neraka saya Yang satu masuk penjara Satu masuk penjara Satu sudah mati Yang masuk Terakhir Saya lagi Yang kena Karena saya kasih kan Pak Ini salah Tapi kan ilmunya bisa dibagi Meskipun nanti tidak saya pakai Oh tidak bisa Harus dipakai Kalau dipakai untuk sementara bisa Dalam satu Lima menit dikasih Lewat itu mohon maaf Harus saya ambil kembali Itu mampunya saya Setelah itu Meneliti Setelah itu mereka meneliti Tujuh sembilan itu Yang tadi saya bilang Tujuh sembilan Setelah sampai sekarang Pak Tekpala Tidak pernah berubah Tidak kendor Tetap Tinggak Ada listrik Tidak ada Ini Sekarang ini Pak Pak Tidak boleh listrik Tidak boleh Bukan tidak boleh Kalau memang itu dia ada Kacau Kenapa? Jadi kami tidak mau Jangan kita semua diterang Pak Contoh Pak saya kasih tau Pak Benar-benar Bapak dengan saya Kita ada diterang Sekarang Bapak kelupaan Sesuatu Dikelap Bapak suruh saya tanpa senter Saya mau tidak? Tidak Karena sedih biasa diterang Makanya Dikelap tetap digelap Sayang Kita sayang dia saja Yang diterang sayang Sayang itu orangnya digelap Karena sekarang orang kalau hirang Jangan jual orang gelap Berdosa Kalau Tuhan Allah Kalau lu masuk syurga Saya akan perkara dengan Tuhan Allah Ya Saya perkara dengan Tuhan Allah Itu manusia kurang ajar Kerja Kok masuk dia masuk syurga Lalu Bapak Ada pertanyaan lagi Kalau rumah adat seperti ini Berapa tahun ganti atapnya? Rumah adat Rumah yang ini tahun 39 Dibikin rumah adat Silahkan bisa Kameranya bisa dipindah Ini rumah besar Itu 3 tahun Itu berapa tahun ganti atap Tergantung dari kebatnya alang-alang Kalau dia besar seperti ini 20 tahun Tapi kalau dia besar sampai Betis Itu sampai bisa 30-40 tahun Kalau ini selengan Ya Itu bisa 20 tahun Dia punya tebalan Tebalannya itu Karena kita kebat seperti ini Kan tebalannya kita harus tahu Dan taruhnya Dia harus yang rapat Agak rapat Supaya saling Bisa Artinya salinglah Saling supaya Jangan dirusak Lalu di dalamnya Harus ada Dapur tungku yang asap terus Benar-benar Bapak Yang menyala terus Itu yang mengawetkan Fungsinya untuk mengawetkan Ya mengawetkan Mengawetkan Jadi Sebelum Indonesia ini merdeka Dan melihat Masih merebut pulau Alor Khusus sekepala Sudah memiliki Empat tingkat rumah Kita belum pun Artinya Maknanya apa saja Maknanya begini Level 1 gimana Pertama Tempat pertemuan Itu tingkat yang 4 itu Yang dibawah Ya tingkat pertama Itu 4 Itu yang pertama Yang pertemuan Yang kedua Tidur Disitu ada dapur Yang ketiga Disitu ada Gudang Makanan Jagong Ubi kayu Yang keempat Mahar Sekarang Moko Ya moko Yang dibilang Moko yang ada Itu di tingkat Yang keempat Supaya jangan ada Kecurian Maksudnya Kalau mau naik Atus harus lewat Ya harus lewat Di bawah Kenapa Selamat sore Pak Desa Ini saya punya Kepal Desa Jadi Itu yang keempat Ditaruh Mahar Ditaruh Moko Supaya jangan ada Kecurian Itu dimaklut Setelah Mata rupiah Ini sudah edar Dan besar Ya Itu orang Tidak lagi Curi Yang model-model Seperti ini Itu hanya Khusus untuk Beli seperempuan Tapi yang Sekarang Orang cari uang Saja Orang Kalau curi Begini Orang mau jual Dimana Tidak ada Orang yang Mau beli Seperti itu Dan kadang-kadang Dia bisa pulang Sendiri Ya Pulang sendiri Ya kadang-kadang Jadi ada Moko yang bisa Bikin habis makanan Kalau tidak Dikasih makan Banyak peneliti Mengatakan Moko Punya Vietnam Punya Jepang Atau India Peneliti Mengatakan Saya bertanya Peneliti Benar Pak Karena memang Kami tidak ada Fabrik Mereka sudah Mereka lebih Maju Kotanya Daerahnya Tapi saya mau tanya Ketika Mereka punya Seperti itu Mereka tahu Dari mana Sehingga Alor ini Menggunakan Moko Untuk pakai Belis Perempuan Silahkan Bapak bisa Jawab Mereka tidak Tidak menjawab Itu yang pertama Itu yang pertama Yang kedua Kenapa Harus Bapak Bapak bangkitkan Itu orang Punya Jaya Nyai Di sana Itu aneh Dia bilang Dia jawab Pak dulu itu Mereka bawa Lewat Perahu Terus datang Di Alor Terus Ada peperangan Orang Alor Kasih tinggelam Saya mau tanya Saya tanya lagi Orang mau Selamatkan diri Atau mau selamatkan Moko Dia tahu bahwa Nanti kegunaannya Untuk Apa kelanjutannya Seperti apa itu Dia sudah tahu Sehingga dia kubur ini Apa ini Kira-kira maknanya apa Tidak masuk akar Dalam tanah Dalam tanah Tersusun Masa perang Waktu itu Kau dorang susun Kau taruh lari Mau mati Atau hidup Lu gila Puang saja Kadang-kadang Orang tidak ambil Pak Orang mau selamatkan diri Celana saja Tidak pakai Sebelah tidak Ada naik Dia sudah lari Sebelah pakai Sebelah tidak Sebelah tidak Sulit loh itu Itu ya Sebelah itu Dia pakai pinggan Dia mau lari Pentolannya ada gantung Begitu Pak Pentolannya digantung Pentolannya ada gantung juga Kenapa Ini perang Pak Siapa yang mau mati Masa kok Bilang perang kok Ditimbuni Oh gila Bapak salah meneliti Bapak Bapak ingin bermimpi Lebih banyak Supaya bisa mimpinya Mimpinya ilmiah Jangan Bapak Bapak pakai logika Logika itu Mohon maaf Orang alor dari dulu Pak Moyang Contoh Pak Saya Bapak cewek Pak Saya punya Bapak punya Bapak punya Ibu bapaknya Itu dibelis Dengan mokok yang mahal Bagaimana Bapak kasih kurang Umpamanya Tadi 10 Kok dikurangin Sampai 5 rupiah Kini warga Bapak Bisa mau Tidak Tidak mungkin Itu orang gila Masa saya belis Dia punya mokok Bisa berkor Saya punya anakku Sampai 5 rupiah Bisa tidak Tidak bisa Pak Dia tetap sama Dia tetap sama Belis perempuannya ini Tetap sama Tidak boleh dikurangi Dan Belis Ketika anaknya menit Dia harus dibelis Tidak ada Sama Jangan direndah Jadi dia set Pokoknya datang lah Kalau saya dibayar dengan 10 mokok Kau cuma 5 rupiah Itu perbandingan Turun derajatnya Dibelis mamanya mahal Kok anaknya sampai 5 rupiah Kurang kerja Minimal sama ya Minimal sama Atau lebih tinggi Sama Sama terus Sampai sekarang Pak Demi Tuhan Sampai sekarang Alor Kemarin belis mamanya besar Masa anaknya dikurangi lagi Apa dia itu kambing Dia cuma manusia Saya mau cari untung Pak Sama lah Lebih kasih naikkan lagi Begitu Itulah yang berlaku di Daerah abu ini Jadi Itulah kehidupan Orang tak pala yang Masih memeluh Masih memegang Tidak pernah kendor Mau kendor bagaimana Kita juga takut mati Pak Beraninya kalau saya rubah Saya bisa mati besok Bisa jadi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.